Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau share nih Gimana sih cara beli tiket kereta api lokal di KAI Akses nih guys Nah kita langsung aja ke tutorialnya ya Jadi guys KAI Akses ini sekarang udah ada versi terbarunya ya Jadi kalau di playstore itu sekarang jadi Akses by KAI Nah ini sama aja ya Ini adalah salah satu aplikasi resmi PT KAI nih guys Kita langsung buka aja ya Akses by KAI Buat kamu yang belum punya kamu bisa download dan daftar di playstore ya Dan ini gratis Selanjutnya disini ada beberapa pilihan menu ya Karena kita mau beli tiket kereta api lokal Kita klik aja yang lokal Disini kita klik dari ya Disini aku contohnya dari sekarang guys Kita ketik aja pencariannya ya Kalau udah ada kita tinggal klik aja Setelah itu kita klik yang ke Ini tujuan kita mau kemana Disini aku mau ke Purwakarta guys Sama ya kita pencarian Terus kita klik kalau udah muncul Setelah itu kita pilih tanggal perginya Nah disini untuk kereta api lokal ini bisa satu minggu sebelum keberangkatan ya Jadi kamu bisa pesen jauh-jauh hari guys Disini aku mau berangkat tanggal 15 ya Tinggal dipilih aja klik simpan Setelah itu kita ke penumpangnya Kita klik ya ada berapa penumpang Untuk sekali pemesanan di KI Access ini bisa sampai 10 penumpang ya guys Nah ini aku berdua ya Jadi kita pilih 2 Setelah itu kita klik selesai Selanjutnya pilih cari tiket guys Nah nanti muncul ya beberapa pilihan tiket kereta lokalnya Kamu tinggal pilih aja Disini ada jam keberangkatan Jam tiba Harga Serta keterangan tersedia atau enggaknya ya Tinggal pilih aja guys Mau yang mana Kalau udah ketemu nih Kita tinggal klik aja ya Disini contohnya aku mau yang Jam 11.30 ya Berangkatnya Tinggal di klik aja guys Nah nanti kita ke menu pesan tiket Disini ada detail pemesanan ya Dan dibawahnya itu ada detail penumpang guys Jadi kalau detail pemesanan ini adalah Nama aku ya Disini kan aplikasi aku ya Aku yang daftar Jadi otomatis pemesanannya ini atas nama aku Nah kalau kamu mesenin buat orang lain Kamu tinggal isi ya detail penumpangnya ini Karena ini aku ikut perjalanan juga Jadi aku tambahkan sebagai penumpang aja guys Nah ini kita centang aja ya Tambahkan sebagai penumpang Kalau kamu emang salah satu penumpangnya ya Nah ini karena aku pesan buat 2 tiket Jadi satu penumpangnya aku Dan satu lagi temen aku Kita isi ya penumpang yang keduanya ini Kita klik aja yang gambar pensil ini Tambah penumpang baru Lalu isi guys Tipe ID-nya Kita bisa pilih KTP atau paspor Setelah itu Nomor ID ya Nomor KTP penumpangnya Kita isi nama Serta klik simpan Kalau udah ya guys Nah ini udah ada ya guys Detail penumpangnya ya Jadi ini atas nama aku Dan temen aku ya Karena aku pesan buat 2 tiket Kalau udah bener nih Nanti klik lanjutkan Nah disini ada pilihan Pilih kursi ya Karena ini kereta lokal Jadi kita gak bisa pilih kursi Kita klik lanjutkan aja guys Disini ada layanan Kita klik lanjutkan Setelah itu baru ada rincian harganya ya Kamu scroll ke bawah Disini ada total harga yang harus kamu bayar Ini aku total harganya 8 ribu Nanti setelah udah bener ya Kita centang aja ya Yang saya telah membaca dan setuju ini Baru klik bayar guys Nah untuk metode pembayarnya Itu ada beberapa pilihan ya Kamu bisa pakai KIP Ada OVO Ada Sopipay Ada QRIS ya Kamu tinggal pilih aja Sesuai yang kamu mau ya Nanti tinggal di klik aja Pakai metode pembayaran apa Terus diikuti aja guys Petunjuknya seperti apa disitu ya Nah kalau aku disini Bayar pakai KIP ya guys Jadi KIP itu semacam saldo Yang ada di KI Akses ini ya Kamu bisa isi Untuk cara isinya Aku juga udah bikin video ya Di channel ini kamu bisa tonton Kalau kamu mau bayar pakai KIP ya Karena aku orangnya sering Berpergian pakai kereta ya Terus pakai komuter juga Jadi aku sering isi saldo KIP guys Jadi gampang aja sih gitu Untuk pembayaran dengan metode apapun Nanti disini bakal ada Batas waktu pembayarannya ya guys Jadi waktunya itu Tergantung kamu pilih Metode pembayarannya pakai apa Untuk pembayarannya ini Jangan melebihi batas Waktu yang udah ditentukan Sama KI Akses ini ya Nah ini contohnya ya Selesaikan pembayaran Sebelum 5 menit ya Kalau disini ya Kalau pakai KIP itu Kalau kamu udah selesai bayar nih guys Nanti kamu tinggal Balik aja ke aplikasinya ya Dan nanti kamu tinggal Pilih aja yang tiket saya Itu otomatis nanti tiket kamu Bakal muncul ya guys Nah ini tiket aku udah muncul ya Setelah tadi pembayaran Kita tinggal klik aja guys Ini udah ada ya Kode pemesanan Keberangkatannya Setelah kalau kita scroll ke bawah Ini juga ada ya penumpangnya ya Nah disini ada keterangannya ya Lihat e-boarding pass Ini kita tinggal klik aja Nah nanti e-boarding pass ini Di scan Waktu kita masuk ke keretanya ya guys Jadi gak perlu cetak tiket lagi Kalau kereta lokal Nah karena aku pesen 2 Jadi ini barcode nya Juga ada 2 ya guys Satu buat aku Dan satu buat temen aku ya Jadi nanti tinggal gantian aja Scan nya ya guys Oke guys Jadi gitu aja ya Gampang banget pastinya Cara beli tiket kereta api lokal Di KI Akses nih guys Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di info wisata lainnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa